Hari ini kita bakal review 2 audio interface yang masih jarang banget direview di Youtube padahal dia punya spek yang mantep banget tapi biar temen-temen gak bosan dengerin kita tesnya pake vokal sekarang kita bikin tes yang berbeda Halo guys, jumpa lagi bareng gue Egy dari 333 Music TV hari ini kita bakal ngebahas 2 audio interface yang menurut gue ini anti mainstream karena masih banyak temen-temen yang mungkin belum mengetahui lebih dalam mengenai audio interface ini padahal dia punya spek yang menurut gue canggih banget sih, keren banget oke langsung aja di kiri gue ada Evo 4 by Audien atau Evo 4 by Audien dan di belakangnya ada Tascam US 2x2HR atau US 2x2HR biar langsung ke intinya sekarang kita langsung bahas aja satu per satu nah di sebelah kiri gue sekarang udah ada Tascam US 2x2HR nah temen-temen yang masih bingung kenapa disebutnya US 2x2HR yaitu dia penyempurnaan dari seri sebelumnya yaitu seri US 2x2 aja yang reguler tanpa HR, nah HR sendiri ini disebut juga HR karena dia sudah berarti high resolution apa aja yang membedakan antara Tascam US 2x2HR dengan yang sebelumnya yang pertama dia sudah ada upgrade mengenai analog to digital converternya dia sudah menggunakan analog digital converter dari Sirus Logic seri CS4272 chipset itu atau analog to digital converter itu yang bisa ngebikin Tascam US 2x2HR ini punya bit depth 24 bit dan sample rate sampai 192 kHz nah kalau misalnya kita ngomongin tentang Tascam US 2x2HR dia punya 2 input 2 output lalu inputnya ini dia combo jadi temen-temen bisa input XLR bisa lalu jack juga bisa lalu dia sudah ada switch microphone atau lain atau juga instrumen jadi temen-temen tinggal pilih aja tinggal ada switchnya lalu juga Tascam US 2x2HR ini dia sudah ada indikator sinyal dan peaknya temen-temen jadi temen-temen gak usah takut ini microphone udah masuk atau instrumen saya udah masuk belum sih sinyalnya dia sudah ada indikator sinyalnya lalu di bagian depannya ada tentang direct monitoring juga ada lalu dia sudah ada individual points out volume dan juga ada line out untuk ke speaker utamanya untuk outputnya dia di belakang ada 2 itu left right stereo dan balance juga jadi temen-temen bisa nyambungin speaker menggunakan kabel TRS, kabel balance, apapun itu bisa lalu kalau misalnya temen-temen nanyain tentang koneksinya nih koneksinya dia sudah juga USB Type-C 2.0 nah uniknya Tascam US 2x2HR ini dia sudah punya pilihan kalau misalnya temen-temen pakai mobile device atau dari dari Apple atau apapun itu temen-temen bisa switch menggunakan power supply DC 5V untuk mic preamp sendiri dari Tascam US 2x2HR ini dia punya mic preamp namanya Ultra HDDA mic preamp itu diklaim emang dia sangat low noise banget karena memang data menunjukkan bahwa equivalent input noise dari mic preamp dari Tascam ini sendiri dia salah satu yang paling kecil temen-temen sampai minus 131db di saat audio interface yang lain itu masih di atas itu Tascam sudah punya equivalent input noise nya atau noise dari mic preamp nya ini sendiri dia sangat kecil temen-temen untuk gain range nya dari mic preamp ini sendiri cukup besar cukup luas sampai 56db temen-temen jadi semisalnya temen-temen punya microphone dynamic yang nggak terlalu sensitif dan mau di boost tuh gain nya sampai sampai mungkin sampai full noise dari mic mic preamp itu sendiri masih terjaga dengan baik Tascam US 2x2HR ini sendiri dia sudah punya fitur loopback jadi temen-temen yang mau langsung record audio yang ada di PC temen-temen atau yang ada di laptop temen-temen atau misalnya mau streaming atau membuat podcast atau temen-temen yang mau nge-record misalnya kita lagi zoom meeting atau misalnya lagi teleconference suara orang yang ada di telepon itu mau langsung dari rekam itu bisa pakai loopback function dari Tascam US 2x2HR ini tapi temen-temen juga harus setting dulu install dulu drivernya yaitu USHR setting panel nanti di sana temen-temen bisa langsung setting mengenai loopback nya itu sendiri bisa dibuat mono atau disebut stereo kalau misalnya kita ngomongin tentang modelnya emang Tascam ini build quality nya oke banget hampir keseluruhan bodinya ini sudah dibalut dengan aluminium temen-temen jadi kuat banget dan juga Tascam USHR ini dia kerennya ini di bagian pinggirnya ada merah-merah hitam ini seperti kayak honeycomb atau misalnya spiderman gitu kurang lebih itu karena tampilannya oke banget nah sekarang kita langsung aja bahas audio interface lainnya yaitu evo4 by audien nah sekarang lanjut aja di sebelah kiri gua sudah ada evo4 by audien atau evo4 by audien nah evo4 by audien ini dia mungkin anak perusahaannya dari audien atau portable audio interface dari audien atau budget audio interface dari audien itu sendiri kenapa gua bisa bilang ini portable karena bener-bener kalau kita lihat dari desainnya dia bener-bener compact banget dan emang enak kalau misalnya kita mau recording dimanapun bahannya ringan banget jadi temen-temen gak terlalu effort untuk bawa audio interface ini kemanapun temen-temen mau recording karena dari bahan materialnya juga ini full plastik meskipun di bagian dalamnya itu sudah ada plat metalnya temen-temen kalau misalnya kita ngomongin evo4 by audien ini dia sudah punya konfigurasi 2 input 2 output nah dua inputnya ini sendiri sudah kombo jadi temen-temen bisa microphone dan juga jack temen-temen gitu kalau misalnya kita ngomongin tentang mic preamp nya evo4 ini dia dibekali 2 evo mic preamp temen-temen dia punya dynamic range yang tinggi dan juga gain range sampai 56dB temen-temen nah kalau misalnya kita ngomongin dynamic range evo4 ini salah satu audio interface yang memiliki dynamic range yang sangat tinggi temen-temen sampai 115dB kalau gue gak salah ya nah keunggulannya apa atau misalnya keuntungannya apa punya audio interface dengan dynamic range tinggi jadi temen-temen itu range antara noise floor dengan peak signalnya dari pada saat temen-temen ngerekam itu luas banget temen-temen jadi pada saat kita ngerekam dengan dengan gain yang sudah optimal headroom dari sinyal dari audionya itu sendiri masih sangat luas jadi temen-temen masih memungkinkan kalau misalnya mau dimixing atau mau ditambahin preamp apapun atau misalnya mau dikasih plugin apapun gitu enaknya itu temen-temen evo4 ini dia sudah memiliki G-Fate DI nah G-Fate DI ini berfungsi juga sebagai channel satunya di evo4 ini jadi temen-temen kalau misalnya mau ngerekam gitar atau mau nge-take bass nge-take gitar apapun masuk langsung ke G-Fate DI ini soundnya akan jauh lebih gainnya akan lebih kerasa dan juga gak terlalu tipis seperti di bagian depan kalau misalnya temen-temen langsung colok ke preampnya itu sendiri gitu nah evo4 ini dia sudah memiliki individual phantom power jadi temen-temen bisa langsung ngatur yang mana yang mau di phantom jadi mau channel 1 atau channel 2 bisa di phantom secara masing-masing temen-temen nah kerennya evo4 ini atau evo4 ini dia itu semua yang ada di hardware ini dikontrol satu knop besar yang ada di atas ini temen-temen jadi kalau misalnya temen-temen mau atur gain atau misalnya atur volume headphone atau temen-temen mau setting direct monitoring semuanya diatur menggunakan satu knop yang ada di atas ini dan kalau misalnya temen-temen juga sudah install evo app atau evo control app nya itu sendiri temen-temen bisa langsung atur semuanya di evo control app nya itu sendiri jadi temen-temen langsung setting gain setting smart gain atau pentapower semuanya langsung di programnya dari evo itu sendiri nah kerennya dari evo4 ini sendiri dia itu punya yang namanya smart muting atau smart gain juga dia sudah punya kalau misalnya temen-temen sudah tahu sebenarnya banyak temen-temen yang sudah mengetahui smart gain tapi nggak tahu atau misalnya belum paham mengenai cara pakenya dari smart gain itu sendiri nah kalau misalnya sekarang gue bahas smart gain itu sendiri jadi temen-temen setting dulu nih pencet dulu smart gain nya lalu temen-temen tentuin channel mana yang mau dipasang smart gain itu misalnya channel 1 lalu balik lagi pencet smart gain nya lalu temen-temen nyanyi atau misalnya ngomong atau temen-temen play gitarnya atau misalnya bass nya dimainin sampai 10 detik nah lanjut dari situ dari evo4 ini sendiri dia langsung nge-capture game seberapa game yang pas buat temen-temen recording evo4 by audien sendiri dia memiliki smart meeting nah ini temen-temen banyak juga yang nanya ini tentang smart meeting jadi kalau misalnya kita colok headphone di headphone out nya ini lalu line output nya atau misalnya speaker yang kita pasang itu langsung mati temen-temen nah itu juga sesuai dengan konsep dari evo4 ini karena dia portable audio interface jadi kalau misalnya kita lagi nge-tag itu temen-temen nggak usah matiin dulu speaker nya atau gimana dia langsung mati si speaker nya kalau misalnya kita colok langsung headphone nya gitu sendiri nah kalau misalnya kita ngomong tentang analog to digital converter nya dia menggunakan AKM atau Asasi KC micro device yang bisa menghasilkan 24 bit bit depth nya dan 96 kHz sample rate nya itu sendiri nah sekarang kita bakal langsung aja dia ngecek kedua audio interface ini tapi kita bikin beda temen-temen biasanya kan kita langsung nge-tag vokal atau misalnya tag vokal dengan gitar sekarang kita bedain sekarang kita langsung tag drum aja menggunakan kedua audio interface ini nah guys sekarang kita langsung aja cobain audio interface dari evo4 dulu yang pertama kita sekarang cobainnya bikin yang beda sekarang kita tag drum tapi hanya menggunakan dua microphone channel satu gua pasang microphone condenser yang ada di atas gua lalu channel duanya gua pasang untuk microphone dynamic untuk bass drum di bagian depannya ini langsung masuk ke evo4 tanpa gua edit apapun langsung gua rekam dari logic prox ini sendiri gitu temen-temen langsung aja kita cek audionya terima kasih ya Terima kasih telah menonton 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 Nah kalau misalnya teman-teman nih Lagi mau milih buat Recording vokal atau recording Gitar apapun ini semua bisa Karena tadi gue hanya cuma eksperimen Gimana kalau misalnya kita Ngetesnya menggunakan Drum bukan vokal lagi Seperti biasa yang kemarin-kemarin gitu Kalau misalnya Teman-teman nanya ini harga dari kedua Audio interface ini Audio interface ini yang Evo 4 by Audien Ini dibanderol dengan harga Rp 2.490.000 Dan untuk Tascam US 2x2HR ini dibanderol sedikit lebih mahal Harganya Rp 2.750.000 pada saat video ini dibuat Kalau teman-teman berminat Teman-teman bisa langsung kunjungin marketplace kita Ada di Tokopedia, Bukalapak dan di Shopee Nah kalau teman-teman mau langsung konsultasi dulu Nanyain audio interface yang ada di video ini Atau audio interface lain Mungkin teman-teman bisa langsung scan barcode yang ada di kanan gue Itu langsung terhubung dengan customer service Whatsapp kita Gitu Kalau teman-teman juga mau datang langsung ke store kita Offline store kita bisa langsung datang ke Jalan Jupiter Tengah 1 Nomor 22 Kota Bandung Jangan lupa subscribe channel 333 Music TV Dan juga follow Instagram kita di 333 Music Karena disana banyak banget update-update-update-an Barang-barang yang kita baru datang atau yang restock gitu teman-teman Terima kasih teman-teman yang udah nonton dan support kita Sekarang posisi subscriber kita sudah sampai 2000 lebih Terima kasih semuanya Nah terakhir dari gue Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Gue Egy dari 333 Music Thank you Sub indo by broth3rmax